Kota Kekaisaran Jepang Tokyo Terselenggara sebuah sidang istimewa Berisi janji Kuniyaki Koiso Bernama Tenikoku Ginkai Yang dihadiri oleh Soekarno beserta kolongan tua Saya Kuniyaki Koiso sebagai Perdana Menteri Jepang Menyatakan kepada seluruh rakyat Indonesia Bahwa kalian akan dibebaskan di masa depan Saya berterima kasih atas para pegawai, pemerintah, dan tentara Yang telah bekerjasama Yang mulia kuniyaki Koiso Dengan perasaan yang melakukan Kami menerima pernyataan Kekaisaran Jepang Atas pembebasan pemerintahan kami untuk keinginan depan Oleh karena itu, saya amat berterima kasih Janji tersebut hanyalah sebuah taktik Jepang Agar Indonesia mau membantu mereka dalam Perang Dunia Kedua Yang meledak dengan segera Namun, sebagai pembuktiannya Dalam memenuhi janji pada 1 Maret mendatang Rupanya Jepang kemudian membentuk BPUPKI Dengan menjadikan Dr. Rajiman Wedio Diningrat sebagai pemimpin Yang setiap rapatnya diisi perbincangan Mengenai segala persiapan kemerdekaan Hingga menghasilkan dasar negara Berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Di sela-sela persiapan Tibalah peristiwa 6 Agustus Yang menggembarkan Jepang Kota Indah Hiroshima hari itu Dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat Pada saat itu Terjadi pemanggilan kepada Insinyur Soekarno Mohaman Hatta Dan Dr. Rajiman Kedalat Vietnam Oleh Marseka Terawuchi Peristiwa inilah yang kemudian Menjadi pemicu awal mula Semangat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menggelora Seperti yang Anda semua telah ketahui Peperangan sekirian Dan Jepang berada diambang kekalahan Maka atas perkejuan bangsa kami Kami akan segera memberikan kemerdekaan Indonesia Memang segala hormat Kami menerima Dan berterima kasih kepada Jepang Karena telah memberikan kemerdekaan kepada kami Pada tanggal 14 Agustus 1945 Dan akan segera kami persiapkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu Berita ini dirahasiakan oleh Jepang Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang Namun Sultan Syahrir Wikana Darwis Dan Herro Saleh Mendengar kabar itu Bahwa Jepang telah menerima ultimatum Dari sekutu Untuk menyerah melalui radio BBC Pada golongan muda tersebut Kemudian sepakat Untuk segera mengadakan pertemuan Ada satu berita besar Yang ingin Anda sampaikan Melalui radio BBC Jepang Mengakutlah menyerah kepada sekutu Tanpa syarat Berita itu benar adanya Lantas bagaimana tindakan kita berikutnya Ayo kita tetap Kita tetap temui Soekarno di kediamannya Persiapan mereka Dilakukan dengan cepat Segera berangkat menuju Kediaman Soekarno Ada apa kalian datang dengan tergesa-gesa sekutu Maaf atas ketidak sopanan kami Tapi menurut kami Kemandikaan Indonesia harus disergerakan Apa yang ada maksud Syahrir? Jepang telah menyerah kepada sekutu Itu artinya saat menyerah kami Untuk melakukan programasi Apakah berita ini sudah ditutupkan sebenarnya? Betul Saya sendiri mendengar melalui radio BBC Tenanglah Syahrir Bila aku benar Kita harus segera Melaksanakan Rapat PPKI Agar semuanya jelas Bagaimana syurga Syahrir? Bungkara dan Bung Hatta Tidak setuju atas keputusan doang muda Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk pekerjaan kita Karena dalam keadaan Album Ocademi Kita dapat memproklamaskan Seperti Indonesia Dan golongan muda Membutuhkan golongan tua Untuk menjalankan Kembalikan Perkomunikasi Menurut Bungkara dan Bung Hatta Kita harus mengadakan Pertemuan Dengan PPKI Karena mereka Telah mengadakan Kesepakatan Dengan marsikal terawis Kita secepatnya harus Melakukan pertemuan Dengan golongan muda Untuk membahas permasalahan ini Selamat malam Bu Malam Ada hal mendesak apa kalian berdua datang sih? Telah tiba saatnya Bu Sekarang Sekarang masa yang tepat Untuk mengobarkan revolusi Sekali lagi Kami tegaskan Bu Jika tidak esok Maka akan banyak pertumpangan darah Kerusuhan Golongan muda Dalam penyampaian Argumen mereka Tentang Pendesakan Kemerdekaan Di kediaman Insinyur Soekarno Membuat Api amarah Dalam diri Golongan tua tersebut Menyalak Ini batang leherku Saya ret ke Ujung sana Apakah kalian sudah tahu Cara menyelamatkan Perempuan dan anak-anak Kalian tenanglah dahulu Akan Aku diskusikan persoalan ini Soekarno Hatta Ahmad Subarjo Dokter Sanusi Dan Iwa Yang hadir pada malam itu Melakukan perundingan Yang berlangsung menegangkan Hatta kemudian Menemui golongan muda Yang telah menunggu Untuk menghubungkan Hasil perundingan tersebut Setelah usaha golongan muda Mendesak golongan tua gagal Golongan muda Kembali melaksanakan Pertemuan di Jalan Cikini Nomor 71 Mereka lalu sepakat Untuk menculik Soekarno Hatta Dan membawa mereka Ke Rengas Demkok Bisa diam saja Benar Kita harus membawa sesuatu Bagaimana Kalau kita culik Keduanya Lalu membawa sesuatu tempat Dan menunjuk mereka Kemana Saya akan mengumumsi Sudhajo Subbeno Untuk hal ini Kapan kita akan Melakukan eksekusi itu Secepatnya Bagaimana Jika besok Pukul 4 pagi Habis itu Keesokan harinya Pukul Ngo 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 Mereka pun Mendatangi Kediaman Bung Hatta Dan Bung Karno Kediaman 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 Ini sudah menjadi Persetujuan Keluangan muda Di sana ada juga Sekarang Apakah kalian tidak paham Mereka akan tetap Belaksanakan Terima kasih Kediaman hari ini Ikutkan dengan damai Bersama kami Dari kemerdekaan Tidak hari ini Tidak Hari ini Anda harus ikut kami Kediaman Siklo Untuk bapak Ada apa ini Kami akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta Sekarang Siklo Kami para pemuda Sudah menyestujui Pencerahan ini Tapi aku tidak ingin meninggalkan Anak-anak dan istri Tenang saja Bung Kami akan membawa Kalian Tapi Kita harus segera pergi Baiklah Tanpa dapat menolak Fatmawati Beserta Anak mereka Memutuskan Untuk patung Di Rengas dan Bung Hatta Belas sampai Lebih dahulu Bung Karno Bung Ternyata Anda sudah Tiba terlebih dahulu Taman Sukani Apa maksud semua ini Begini Ini waktu yang tepat Untuk memproclamasikan Pemerdekaan Ini waktu yang tepat Jepang sudah menyerah Tunggulah sebentar lagi Jepang akan memberikan Pemerdekaan untuk kita Pertemuan Pertemuan adalah Memutuskan Bahwa saat tanggal 24 Akan dilaksanakan Di pemerdekaan Mengapa salahin kau datang Dengan terengangnya seperti itu Di depan ada Suai Barjo Ingin menemui Suai Karno Baiklah aku yang akan menemui Ada perlu apa kau kemari Aku yang menemui Sukani Tidak bisa Karena kami Para pemuda Sudah Sudah sepakat Untuk mendesak mereka Agar segera Memproclamasikan Kemerdekaan Bapak TAPKI Bapak TAPKI Dibatalkan Karena mereka tidak ada Di sana Jadi aku ingin Baiklah Mari Ada apa Su Barjo Bapak TAPKI Dibatalkan Dan saya ingin Menyampaikan Bahwa Jepang Menyerah Jadi Berita itu benar Bukankah saya dan saya Sudah Memberitahu Anda Saya Sangat amat Menghargai Keberanian kalian Tapi untuk hal Penting seperti ini Dibutuhkan bukti Yang sangat akurat Dan kuat Baiklah Kalau begitu Mari kita Laksanakan Proklamasi Keberdekaan Betul Sebaiknya seperti itu Baiklah Aku akan segera Menuruti permintaan kalian Sampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 Bukul 04.00 Soekarno Mengantarkan Anak dan istrinya Sebelum Membahas Proklamasi Bagaimana Jika kita Ruruskan Masalah Naskah Naskahnya Dia Seorang Laksanana Ketawa Apakah Di sana aman Dia adalah Kenalaku Akan aman Berada di sana Karena Setelah Seorang pun Bisa Bergerak Terlalu Baiklah Baiklah Kita Membisa Di sini Terlalu Soekarno Harta Dan Subarjo Kemudian Lekas Menemui Laksanana Maynadi Kediamannya Namun Setibanya Di markas Bunzaikan Di kawasan Gambir Mereka Bertiga Mendapat Jawaban Yang Mengecewakan Karena Jenderal Nishimura Yang Mewakili Gunseikan Melarang Segala Bentuk Upaya Perubahan Situasi Yang Dilakukan Mereka Diharuskan Menunggu Sekutu Datang Terlebih dahulu Inilah Yang Kemudian Mendorong Para Golongan Tua Bahwa Jepang Boleh Saja Sudah Tidak Lagi Tampak Akan Menyerahkan Kemerdekaan Sesuai Janjinya Maka Atas izin Mayeda Sekembalinya Mereka Kediamannya Ketiganya Segera Menyampaikan Pesan singkat Tentang Simpulan Pembahasan Tadi Dan Meminta Dukungan Agar Dukungan 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 Jadi Bagaimana Teks Proklamasi Kita Kami Bangsa Indonesia Dengan Enak Diatakan Menurut Kematikan Indonesia Baik Selain Duitan Yahu Alha Yang Duitan 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 Setuju Kami Setuju Baik Ketik Laskai Sebaiknya Di tanggal 17 Karena Tanggal 17 Tanggal yang baik Sebagaimana Al-Quran Diturunkan Pada tanggal 17 Kita pun Sholat Sehari Semalam 17 Baik Semua Setuju Setuju Besok Duitan Pukul 10 Bagaimana Baik Semuanya Oke Besok Kita akan Melaksanakan Proklamasi Iya Tolong Ketik ini Dan Sebarkan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Baik Untuk Bendera Aku akan Serahkan Pada Katamawati Untuk penyaitnya Bermurti Apakah Kau siap? Kalau boleh Mengusulkan Sebaiknya Pemirai Diambil Dari Kalangan Para jurid Yaitu Latif Dan Suud Baik Baik Mat Latif Suud Apakah Kalian Siap Berunding Siap Bu Di tempat Itulah Siap Berunding Dan Mengusulkan Naskah Atau Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kemudian Jumat Pagi Pukul 10.00 Semua orang Telah berkumpul Di halaman Depan rumah Insinyur Soekarno Di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Untuk Mendengarkan Pelaksanaan Proklamasi Insinyur Soekarno Didampingi Oleh Mohdata Membacakan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Saya akan membahas Konteks Proklamasi Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Maka Segala hal Yang Berkaitan Dengan Masalah Bangsa Indonesia Akan Diselesaikan Dengan Sesingkat-singkatnya Jakarta 1945 Atas nama Bangsa Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih